Intro Pak Juan, gimana? Kesibukannya apa? Masih, masih syuting, masih FTV, terakhir sinetron juga ada, masih di dunia entertain lah Masih, masih, masih gak masih Kabarnya karena sekarang udah nikah Udah dong, dari 2018 nih kayaknya Kamu berarti udah berapa tahun? Sampai sekarang 5, 5 tahun Tapi gak sama married life dari versi kakak Married life itu dibilang happy muruh juga, enggak lah ya Pasti ada naik turunnya, pasti-pasti tuh gak mungkin semua married tuh selamanya tuh happy ya Pasti ada naik turunnya Tapi kalau disimpulin ya happy banget karena punya anak Terus juga apa namanya Banyak hal-hal baru yang gue temuin juga Di dalam rumah tangga, itu aja sih Kalau dari segi keharmonisan, tim di kakak itu apa sih? Untuk menjaga keharmonisan di rumah tangga? Komunikasi deh, itu penting banget deh Komunikasi Kadang tuh ada entah kitanya atau pasangan kitanya Yang gak mau komunikasi satu-satu sama lain gitu, gak mau terbuka Karena menurut gue keterbukaan itu dalam rumah tangga itu penting banget Penting banget, itu sangat penting Kenapa? Kalau ada masalah Yang satunya gak mau komunikasi Menurut gue itu udah fatal banget sih Karena jadinya kan yang satunya mendem Yang satunya bertanya-tanya Gue salah apa nih? Gitu pastikan Tapi biasanya di dalam rumah tangga kakak Kalau yang bisa berantem Siapa sih yang sepengalahan di luar? Gue biasanya Berarti emang terus komunikasi itu terdijaga Biar enggak ini ya Iya, komunikasi itu penting banget Tapi kalau di rating seberapa sayang kakak sama istri kakak ini? Sepuluh lah Sepuluh lah Sepuluh lah Alhamdulillah Anak-anak gue sehat semua Dua-duanya Seneng ngeliat apa namanya Anak-anak tuh yang bener-bener dari lahir Gue ngeliat Terus sampai tuh mukembangnya dari kecil-kecil Sekarang yang paling gede kan 25 tahun nih Ya seneng aja bisa Ternyata manusia tuh berkembang begini gitu Jadi gue ngerasa kayak Oh dulu bokap gue pas Gue masih kecil sampai sekarang ini Ngeliatnya tuh begini ternyata Pandangannya seperti itu sih 5 tahun berarti udah mau sekolah ya kak ya? Iya Iya udah-udah mau 5 tahun betul Kayak tiga nya gimana? Gue harus dua anak gitu? Luar biasa ya kak ya Karena emang kebetulan juga Gue sama istri kerja Dua-duanya sama-sama kerja Kalaupun emang kalau di entertain kan Kadang ada callingan ada enggak Kadang enggak Pas gue gak ada callingan ya Gue sama anak-anak Kalo bini gue lagi libur juga Ya bini gue sama anak-anak gitu Terus kesibukan istri kakak Di rumah seperti apa? Di rumah tangga? Kerja juga kak Dia kerja juga Cuman kalo lagi libur ya Ibu rumah tangga Kalian gak ada ini kak Bisnis gitu atau seperti apa? Aduh belum ada lagi Belum-belum Maksudnya emang pengen sebenernya Cuman emang Pertama Gue juga Belum ngerti sama dunia bisnis Takutnya gimana-gimana Ya menurut gue Bisnis itu Kalo memang lu Mau serius Ya butuh planning yang serius juga Enggak Yang main-main Yang enggak Cuman Yuk kita bikin yuk Tiba-tiba jadi Gitu kan enggak Enggak deh menurut gue Terus kalo masalah keluarga Ini biasanya Quality time seperti apa sih kak Dengan dua anak Dengan istri Quality time Waduh Quality time menurut gue tuh Ngumpul aja gue udah seneng banget sih Ya kalo jalan-jalan itu udah bonus lah Jalan-jalan kemana Itu udah bonus Karena Jalan-jalan bawa anak itu Tidak semudah yang kalian lihat ya Karena ribet Pertama Menyenangkan pasti Ribet juga pasti Makanya kalo udah ngumpul di rumah aja tuh udah menyenangkan buat gue Terus kali ini udah denger kehidupan menikah Punya anak Masih sering kumpul bareng temen gak sih kak Kadang-kadang kalo lagi sempet ada waktu Ngumpul sama temen yang dulu nongkrong Sering masih Masih kadang-kadang masih main Masih main Masih main Karena kadang-kadang memang Ya healing gue itu doang tuh Kalo misalnya Lagi udah sumpah Banget udah sumpah Udah sama anak-anak udah semuanya Kayaknya gue kurang apa ya Kayaknya nongkrong deh Nongkrong tuh baru tuh Fresh lagi pikiran tuh Jadi nongkrong doang itu udah fresh Sumpah Lu tuh ngerokok depan teras aja tuh udah healing kayaknya Serius Terus kalo misalkan sama istri kan tadi Kalo sama anak Kalo kamu aja Pas misalnya dia ngomong pacaran lagi gak sih Kayak Jalan berdua gitu Oh pernah 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 Paling biasanya sih makan ya Biasanya makan kayak Makan malem biasanya kan Kalo ketemu dia abis pulang kantor Segala macem Gue jemput Ya paling Makan malem Gitu doang sih Yang enggak Enggak yang kayak Apa ya Gue booking tempat gitu Enggak sih Ya paling makan malem bareng ngobrol Gitu-gitu aja sih Karena menurut gue emang Ya tadi balik-tadi Balik ke yang tadi Komunikasi itu penting Itu sih Makanya Komunikasi itu bener-bener Ini yang kunci dari relationship Kunci Oke terus kalo ngomong relationship nih kak Relationship Kita tau kan Kalo misalkan kakak Tadi teman tanya Artis berinisiatif Nanas kenapa Iya Karena mas ini masih berhubungan baik gak sih Kau sampai sekarang Kalo keep contact sih Enggak ya Kalo misalnya Berhubungan baik Iya siapa sih Gak mau berhubungan baik sama orang Siapa sih Gak mau berhubungan baik sama orang Mau lah gitu Kalaupun emang Nantinya ada kerjasama Sama dia Ataupun sama keluarganya Ya pasti Gue maunya baik gitu Gak mau Lo yang kayak Mandang Oh lu mantan gue lu gitu Gak gitu lah Tapi kalo lu boleh tau Emang dulu Maksudnya waktu Bagi pacar itu Karena apa Kau hubungannya Ya menurut gue udah gak Satu visi Gak satu misi Ya buat apa Karena masih pacaran juga kan Dibanding Lu udah nikah Terus taunya bener-bener Bener-bener taunya Pas lu nikah Lu gak satu visi Misi Lebih repot kayaknya Iya kan Terus abis itu Kau pasiannya sendiri Orangnya seperti apa sih Dulu Baik Satu keluarga Itu baik semua Nanas Sarafi Tanisha Semua baik semua Bener sih baik semua Gak bohong gue Terus pernah denger gak Sekarang isu-isu yang Tentang berselipuannya Cahanas tuh Pasti kedengeran lah Gak mungkin lah Namanya isunya Apa Namanya Nanas Gak kedengeran gak mungkin Gimana tanggapan kakak Sebagai seorang yang Udah pernah kenal Lagi bersama pak Cahanas Kau lihat hal ini Sebenernya no comment ya No comment banget Karena emang Yang kenal Nanas juga baik Orangnya Gue gak 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 tau deh Dibilang Bisa sih Gue bilang Gue gak habis pikir Iya Cuman No comment deh No comment aja deh No comment deh No comment aja deh Akhir deh Tiga kata Buat kakak Menurut gua Gua seneng banget Orang supel Gampang bergaul Sana sini Gampang banget Supel banget Orang Ya sama-sama kak Gampang bergaul Tiga kata Tiga kata Tiga kata Tiga kata